Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 58 aktivitas keempat. Nah itu ini ada petunjuknya, yaitu bacalah versi lengkap dari cerita dongeng push input. Kemudian jawaban, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, ini dia pertanyaannya. Bandingkan dan diskusikan jawaban kamu itu dengan teman satu kelas. Nah nomor satu adalah, yang mana dari kelimat berikut ini yang secara akurat atau tepat menggambarkan ceritanya. Jadi di sini kalian harus menganalisa dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh tokoh utama secara keseluruhan dalam cerita. Nomor satu, yang A, kecerdikan seekor kucing bisa mengalahkan kekuatan dari raksasa, sebuah raksasa. Tentu ini tidak ya. Nomor B, Markis Karabas menyampaikan kekayaannya kepada raja. Tidak, yang kita analisa adalah tokoh utamanya. Kemudian, seekor kucing licik mencarikan beberapa keberuntungan untuk tuannya. Ketua tuannya adalah Markis of Karabas. Nah ini dia jawabannya ya, yang C. Nomor D, seekor kucing licik juga, jadi kanding dan selai ini artinya sama ya. Nah, seekor kucing licik mengerjai raja untuk keberuntungannya sendiri, untuk keuntungannya sendiri, juga tidak. Dia tidak pernah mengerjai sang raja dan juga tidak untuk keuntungan dirai sendiri, tapi untuk keuntungan masternya. Nomor E, seekor kucing bisa memerintah ya, memerintah raksasa dan manusia. Juga tidak, dia tidak pernah memerintah manusia dan raksasa. Cuma mengakali ya, karena dia licik. Nomor Dua, bagaimana tokoh sipus digambarkan pada cerita tersebut? Nomor Dua, nomor Dua, kalian menggunakan langkah-langkah stil ya, untuk mengidentifikasi karakter tokoh. Kalian stil ini sudah kalian pelajari pada unit 1. Yang pertama, licik. Nah ini dia, dia itu licik. Yang B, cool. Cool ini artinya bukan dingin, tetapi artinya berwibawa ya. Jadi, segan kita, juga tidak. Yang D, itu brass. Brass ini artinya adalah kurang ajar, juga tidak. Yang D, generous, murah hati, dermawan, tidak. Yang E, meticulius, tidak. Dia kalau meticulius ini teliti, tidak juga. Nah yang nomor tiga, jadi jawabannya A ya. Nomor tiga, mana yang tidak tindakan licik dari sipus ini. Jadi, yang bukan kelicikan ya. Yang pertama, yang A itu menjerat dan menangkap binatang-binatang. Ya, ini juga licik ya. Nomor B, making up, mengarang cerita tentang Marquis of Carabas. Ya, ini juga cerita yang sebenarnya tidak ada. Bahwa Marquis of Carabas itu kaya juga tidak. Tapi dia mengarang-arang saja. Ya, ini tindakan yang licik. Membuat si raksasa merubah dirinya sendiri menjadi sekor tikus dan memakannya ya. Yang juga ini ketindakan licik ini ya. Nomor D, mengundang raja untuk mengunjungi kerajaan dari Marquis of Carabas. Ya, ini tidak tindakan licik ini. Jadi, ini yang jawabannya ya. Yang D, Menbuat para petani mengakui bahwa ladang miliknya itu milik si Miller, anak Miller ya. Nah, ini juga tindakan licik karena dia memaksa si petani untuk mengakui ladang milik mereka sendiri itu sebenarnya milik Marquis of Carabas. Ya, jadi itu tindakan licik. Nah, barangkali untuk halaman ini demikian dulu. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.